Halo guys, balik lagi dengan Kukleswobi dan di video kali ini kita unboxing dan review untuk Marvel Legends series Thor Love and Thunder si Gorr. Biasanya untuk Marvel Legends series ini ada build the figure part-nya tapi kali ini saya beli untuk figure Gorr yang minus untuk build the figure yang Cork ya jadi gak ada part yang itu kita langsung lihat aja figure Gorr ini seperti apa ya seperti saya bilang barusan ini bagian yang BF atau build the figure-nya yang Kork ini enggak ada jadi jika kalian nyari mau lihat seperti apa di sini enggak ada ya dan memang banyak yang jual seperti ini dan saya decide untuk beli seperti ini karena saya enggak mau ngumpulin juga untuk semua bagian dari Korknya ya dan disini untuk kotaknya ini standar untuk kotak Marvel Legends series ya seperti ada previewnya untuk build the figure-nya dan ada preview to figure-nya tuh figure sangat simpel kalau datang dengan dua part minus untuk BF-nya ya untuk artikulasi nya ini saya bisa dibilang saya ada mixed feelings ya tentang artikulasi nya di satu sisi menurut saya when it works sebenarnya artikulasinya cukup oke tapi most of the time menurut saya artikulasinya agak terlalu kaku ya jadi saya nggak tahu apa nih karena produk effect atau memang kebanyakan Marvel Legends seperti ini karena saya hanya punya dua Marvel Legends yaitu Miss Marvel dan si Wanda dan jadi saya nggak ada bayangannya untuk kebanyakan Marvel Legends seperti apa tapi jika kalian bisa ignore dari kekakuan dari artikulasi nya menurut saya sih cukup oke ya untuk dari join joinnya yang dari range posonya yang bisa kalian bikin dengan ini untuk bagian dari kakinya menurut saya ini benar-benar sangat limited walaupun sebenarnya untuk kakinya sendiri artikulasi nya cukup oke dan ah karena bisa lihat sendiri di sini tapi karena outfitnya sigur seperti ini menurut saya lumayan menghalangi artikulasi kakinya untuk ke depan dan ke belakang ya tapi untuk ke samping kalian bisa pinggirin bagian bawah outfitnya seperti ini ya overall when it works saya suka artikulasinya tapi menurut saya agak kaku ya untuk dari segi penampilan ini bisa dibilang cukup oke ya saya tahu untuk Marvel Legends mungkin dari segi kemiripan agak hit and miss ya saya sudah lihat beberapa Marvel Legends untuk korb untuk korb lagi sorry untuk gore ini menurut saya cukup oke jadi mukanya bisa dibilang cukup mirip ya mirip banget sehingga tapi udah cukup mirip dengan yang Christian bel peran ini movie-nya untuk sculpting seperti ada luka-lukanya di situ di tangannya di kepalanya menurut saya sculptingnya sudah cukup oke dan untuk sculpting outfitnya pun menurut saya cukup bagus di sini seperti di sculpted bagian seperti bagian dari hoodnya itu ya dan bagian dari ropnya menurut saya cukup oke untuk warnanya nih oke lah ya menurut saya eh nggak terlalu mirip-mirip banget dengan si goreng yang kita lihat di movie tapi mungkin hanya perbedaan contrast atau saturation aja tapi menurut saya sih udah cukup oke untuk warnanya juga ya oke ini untuk pedangnya itu necro sword di sini di sculptingnya necro swordnya sudah cukup oke ya untuk ke figur Marvel Legends ini kelihatan udah seperti lewat banyak battle untuk itu pedangnya kalian bisa lihat ada chip di sana sini ya lumayan rusak kalau menurut saya untuk si necro swordnya ini cukup oke ya oke kita mau bikin pose which is actually lumayan simple ya karena hanya ada satu part dengan necro sword tanpa extra head part atau face part jadi kalian tinggal pasang pedang necro swordnya ke tangan kanannya seperti ini dan kalian sudah selesai bisa bikin posenya ya bisa berdiri sendiri ya untuk figure Marvel Legends ya seperti itu aja kita sudah selesai untuk bikin pose untuk Marvel Legends series Thor Love and Thunder untuk si gore ini sukses kompetisi yang pertama dengan Marvel Legends Miss Marvel lalu dengan SAV Guards Mighty Thor lalu dengan SAV Guards Cersei dan yang terakhir dengan Figma Levi oke Sambil sini aja untuk unboxingnya langsung kita masuk ke review gimana menurut kalian the figure sigur ini apa menurut kalian lumayan mirip kalau buat saya sendiri dari segi penampilan menurut saya mirip-mirip oke ya sebab masih kurang mirip banget dengan si Christian Bale yang kita lihat di movie tapi overall dari segi sculptingnya bersaya cukup oke terlalu mantap luka-lukanya outfitnya di sculptingnya ini bagus jadi secara penampilan overall menurut saya cukup oke ya dari segi artikulasi when it works sebenarnya saya suka karena dari joint-jointnya lumayan untuk bikin posenya tapi saya agak kaku di figure yang saya dapet ini overall ini figure jika kalian suka dengan Marvel series terutama Thor of Ender saya rasa enggak ada salahnya kalian beli ini tapi menurut saya ini biasa aja tuh figurnya ya oke sampai sini aja untuk unboxing dari video kita kali ini menurut kalian apakah artikulasinya juga agak kaku yang dari yang kalian lihat disini apa saja yang merasa begitu please let me know down in the comment-nya untuk next video saya akan unboxing dari view untuk nandorid Morphe Swap di iPhone Slayer Kimetsu noeba yang satu dan dua ditunggu ya dan seperti biasa jika kalian mau support saya please consider to like and share the video enable notification dan jangan lupa to subscribe to the channel thank you guys for watching I will see you in the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati